Kok tiba-tiba sampai kesimpulan seperti itu Apa dasarnya pengambilan kesimpulan Bahwa ini tidak ada masalah Ini kan bagian dari pembelajaran agar gubernur berhati-hati Nah dasarnya gak ada Kecuali mau dilaksanakan ternyata ada persoalan Sudah dipanggil Sudah dipanggil gubernurnya, sudah dibuat timnya Kemudian baru disimpulkan tidak ada persoalan Baru kita bisa katakan Udah berarti selesai Tapi tiba-tiba tengah jalan Ada yang mengundurkan diri Secara formil kan tidak menerima lagi Nah ini barangkali jadi pertanyaan kita bersama ini Salam BCL semua Salam sehat selalu Kembali lagi dalam BCL Talk Di Langgam TV Langgam.id Bersama saya BCL Bang Charles Kita akan mendiskusikan lagi Untuk kesekian kalinya Diskusi kita kali ini Untuk kesekian kalinya juga Angket DPRD Gagal Atau Kandas Kandas Beberapa waktu lalu DPRD Provinsi Sumbar Tidak melakukan penyelidikan terhadap Dugaan surat Dalam tanda petik Minta Sumbang Saya jauh-jauh hari sudah Menduga juga Bahwa Angket ini Insya Allah gagal Dan akhirnya terbukti Nah untuk itu Sudah hadir bersama BCL hari ini Da'al Da'asrinaldi Doktor Asrinaldi Beliau adalah Dosen ilmu politik Sekaligus Kepala program doktoral Ilmu Anusiasi Studi kebijakan Ketua program doktoral Studi kebijakan Universitas Andalans Nah kalau ada yang minat Untuk daftar Sudah-sudah ya Silahkan Bapak Ibu nih Yang mau daftar Program doktoral Ini sekali promosi Iya-iya Luar biasa Program doktoral Di studi kebijakan Di Bawah fakultas Dua fakultas Ilmu sosial Ilmu politik Nah kebetulan Da'al adalah Ketuanya Ini cukup diminati Oleh para politisi Birokrat Dan juga Calon-calon Akademisi ilmu politik Dan ilmu Apa? Ilmu Kebijakan publik lah Saya gak kebicaraan itu Nah Da'al Kesekian kalinya Ini Angket gagal Dan Ini kan dari Jawa hari juga Kalau gak salah Seperti kita Pernah tokso juga Bersama-sama Bahasa angket-angket Ini lah Gak tau angket yang mana Nah menurut catatan Da'al nih Sebagai Panglimat politik ya Mungkin Tidak hanya Sumatera Barat Bahkan di tingkat pusat pun Di DPR RI pun Gak begitu Sebenarnya fenomena apa sih Secara Kalau kita lihat Secara relasi Antara Eksekutif Dengan legislatif Atau memang kemudian ya Angket ya Memang begitulah Nasibnya Sampai kapanpun Iya Makanya Charles Pertama Kita tahu bahwa Sebenarnya Dalam pelaksanaan tugas Dan kewenangan DPRD Itu kan Memang diberi hak Paling tidak untuk Melaksanakan fungsi pengawasan lah Pengawasan yang dibuat Tentang dalam penyelenggaran pemerintahan Nah barangkali dalam konteks Hak angket itu Ada sesuatu yang barangkali Menurut saya Perlu didalami Dan peristiwa ini kan Sebenarnya peristiwa yang Membuat masyarakat heboh juga Tidak tahu juga Persoalan di ujung pangkali Seperti apa Tiba-tiba muncul Dan orang bertanya Benar nak Ini jadi masalah Nah benar nak Ini membuat Pemerintah daerah Dalam hal ini Gubernur Membuat kesalahan Nah kalau dari segi Aspek wacana di publik Kita tahu lah Banyak tuduhan Banyak asumsi Banyak praduga Dan DPRD pun sendiri Dalam konteks ini kan Mau klarifikasi ini Nah harusnya Itu kan ditindaklanjuti Nah disepakati lah Sesuai tata tertib Ada 3 fraksi Kemudian 10 orang Minimal Dan itu sudah dilaksanakan Nah yang jadi anehnya itu Tiba-tiba disimpulkan Tidak ada persoalan Maksudnya bahasa tidak persoalan itu Ya ini kan pembelajaran Untuk Gubernur Sebelum prosesnya berjalan Sebelum prosesnya berjalan Pertanyaan saya adalah Ini bagi saya sebagai Yang mengamati ini Kok tiba-tiba Sampai kesimpulan seperti itu Apa dasarnya Pengambilan keputusan Kesimpulan bahwa Ini tidak ada masalah Ini kan bagian dari Pembelajaran Agar Gubernur berhati-hati Nah dasarnya gak ada Kecuali mau dilaksanakan Ternyata tidak ada persoalan Sudah dipanggil Sudah dipanggil Gubernurnya Sudah dibuat timnya Kemudian baru disimpulkan Tidak ada persoalan Baru kita bisa katakan Udah berarti selesai Tapi tiba-tiba Tengah jalan Ada yang mengundurkan diri Secara formil kan Tidak melalui lagi Nah ini barangkali Jadi pertanyaan kita bersama ini Oke Kita tahu Bacala semua Bahwa fungsi pengawasan itu Kan ada Interpelasi Itu bertanyaan Kemudian juga HANGG Terakhir itu HANGG Ini kan Kayak Istilahnya ya Hebo di depan Akhirnya Berdamai di belakang Berdamai ini Tanda petik Seperti tiba-tiba Mundur itu Nah secara hukum Dan secara politik Sebenarnya kan hal yang wajar Dan biasa saja Benar ya Gak masalah DPRD bertanya Kemudian kalau gak cukup Dilakukan penyelidikan Selain dikenal dengan HANGG Dan si pihak sekutip Mungkin Menjawab Tapi narasinya Di awal-awal dulu kan Kayak Apa ya Sudah serasa-serasa Besok gubernur itu Udah mau berhenti Nah itu dia Besok udah mau masuk Penjara aja gitu Nah ini Apalagi secara hukum Kan juga ditutup Perkaranya Tapi akhirnya kan publik Tidak dapat jawaban Apa-apa Saya mungkin memisahkan Bung Charles ya Hukum oke Itu kan satu sisi Dan itu sudah selesai Sudah selesai Tapi lagi pra-peradilan juga nih Ah pra-peradilan Ditolak juga Nah persoalan sekarang ini Kan persoalan politik ini Politik pemerintahan Politik kebijakan Politik kebijakan Apalagi dalam konteks ini Undang-Undang 23 2014 Serah tegas mengatakan Apa fungsi dari DPRD itu Nah Dalam konteks penyelenggaran Pemerintahan juga Ada fungsi pengawasan Nah kalau kita lihat Dengan konteks Apa yang dilakukan oleh gubernur Dalam Undang-Undang 23 2014 Pasal 76 Kan larangan Yang dilakukan gubernur ini Nah Ada uruf A Itu kan jelas ya Gubernur dilarang Apa namanya ya Memberikan keuntungan Memberikan kepada orang lain Dan seterusnya Kan untuk mengklarifikasi itu saja Benar gak dia melanggar larangan Siapa sih Siapa ini Kok tiba-tiba muncul ini Secara di kepolisian Tidak ada persoalan Tapi secara politik Ini kan arahnya Melanggar ini Nah kan klarifikasi itu Tata kelola pemerintahan Tata kelola pemerintahan yang baik Termasuk juga Dalam konteks ini kan Azaz umum pemerintahan yang baik itu ya Dalam kota administrasi pemerintahan Undang-undang 30 2014 Tidak cermat Tidak cermat Hanya itu saja Kan kita tidak mengatakan Oh kalau ditemukan Nanti bisa diimpecuate Itu kan panjang cerita itu 2024 Tidak akan selesai Ini barangkali Jadi kan agak menariknya Bung Charles ya Tiba-tiba kok berhenti Sementara Tanda tanya Yang di Awalnya diam dulu dah Jadi kan ribut gitu kan Angket gitu gagah Ya pam Baripunah Setuju angket Eh bukan Belum-belum Baripunah 10 itu kan dibawa ke Diusulkan kan Kemarin baru Baripunahnya kan Lalu kemudian Secara Undang-undang Dia Tiba-tiba Tidak temukan apa-apa Tanda ada Klanifikasi Nah Artinya kan memang Ini Lebih ke Perilaku politiknya Yang Gertak sambal Atau memang Apa ya Kemampuan kurang Bergaming politiknya Yang kurang kuat Kalau saya lihat Motif politiknya Lebih dominan disini Satu lagi nih dah Karena kan Secara Mayoritas partai Sebenarnya kan Mestinya lewat Barang kan Oh iya Pak Gubernur kita Ini kan cuma Didukung dua partai Iya P3 dan PKS Sementara partai lain Kan pada posisi Yang ini ya Oke lah Dikatakan Oposisi Tidak juga ya Tapi ada beberapa Yang seperti Gerindra Keras tuh Keras itu Ketua DPWnya Keras sekali itu Demokrat misalnya kan Kemudian ada Para PDI Perjuangan juga Kan Taman Aslim 1 Yang dari Partai Tapi tiba-tiba Yang tinggal itu kan Demokrat sama Rasdem Walaupun bukan fraksi Dia yang bergabung Dengan ini ya Jadi pertanyaannya Tiba-tiba Gerindra Yang awalnya dulu Waktu zaman Bukan Yang dari dulu Dari dulu Dari dulu Pak zaman Pak Irwan Perindo Ada juga Interpelasi Interpelasi Jalan-jalan Jalan-jalan katanya Karifikasi Sudah dijelaskan Aman Tiba-tiba Berini Si aktif juga Untuk menggunakan Angket lagi Kalau kita Saya gak tau Mungkin Dan waktu itu Trendnya tuh Sedikit-sedikit Mau angket Di kota Mau diangket juga Di Solo Wacananya ya Dan Publik Antusias Melihat Bagaimana Akhir dari Cerita ini Tapi tiba-tiba Tengah jalan kandas Masih menyisakan Pertanyaan publik Menurut saya Secara politik Ada apa nih Kalau dari pengamatan Ya saya pikir Ini ada motif politik Satu Bisa terkait dengan Adanya negosiasi Kita gak tau Di belakang layar Mungkin ada Persoalan-persoalan Yang mungkin perlu Diamankan Jadi seperti itu Ini kan Baru asumsi Yang kedua juga Supaya penyelenggaran Pemerintah ini Aman sajalah Karena Saya agak heran Apa sih yang maksud Dengan aman Ya artinya Penyelenggaran Pemerintahan ini Tidak ada Ria-rianya Sehingga Padahal kan Kalau berbuat Salah didiamkan Gendaman Justru ini menjadi Pembelajaran Bagi orang Di luar sana Belajar daerah Sumatera Barat Coba Bung Charles Lihat Ada gak di Indonesia ini Yang menggunakan Hak angket Hak interpelasi Jarang Nah ketika ini Bisa dilaksanakan Orang berarti Ternyata ada Hak angket Yang bisa digunakan Aman-aman saja Sumatera Barat Ini pembelajaran demokrasi Bahwa ada Hak konstitusional Dimiliki oleh DPRD Tapi gak jadi kan Nah itu yang jadi Persoalan Hak interpelasi jadi Walaupun aman-aman saja Sebenarnya Hak angket juga Aman-aman saja Menurut saya Saya selalu membahasakan Itu bukan hal yang sakral Nah itu dia Dalam konteks fungsi Pengawasan Tak masalah Ya biasanya saja Jadi orang bisa Tahu Begitu dijelaskan Nanti masyarakat Bisa menilai Oh ini loh Duduk persoalan Selesai gitu Jadi gak ada peran Dan tambah juga Pengetahuan publik Oh ternyata bisa loh DPRD Menggunakan hak angket Nah kan itu gak Bagian dari proses demokrasi Sekarang kan justru Gubernur yang tersandera Kan begitu kan Gak tahu kan Wujudkan kali secara hukum Oke lah Tapi secara politik Politik kan ada persoalan ini Benar gak melanggar Keuangan Undang-undang Keuangan daerah Melanggar undang-undang Pemerintahan daerah Atau administrasi pemerintahan Itu aja diperklarifikasi Tapi ketika dihentikan Ya orang gak tahu juga Gimana ujung pangkalnya gitu Ini kan Jadi asumsi Publik ya Jangan-jangan karena Memang ada motif politik Disitu Oke Nah inilah Kan kalau dalam Konteks check and balances ya Kehebohan itu gak tersebut Apa Suara keras Dari parlemen itu Dianggap sebagai Cara untuk bergaming position Ya Nah gitu ya Jadi dibikin Yang gak keras gitu kan Sehingga kan Ada apa Parlimen ribu-ribut Ada apa nih DPRD ribu-ribut Oh tolong lah Di tanya-tanya itu Kan gitu Masa-masa Nah Ada kemungkinan gak sih Kebegitu-gitu Sumatera Barat pun Saya pikir gak juga banyak Yang bermasalah-bermasalah juga ya Iya Bisa jadi ya Kalau dilihat Dalam konteks sebenarnya DPRD juga gak sama Dengan DPR RI Oke Ya Karena itu Jual-juali politik Kalau disini kan Bagian dari pemerintahan daerah Oke Tapi saya gak tau Isunya juga ada kaitannya dengan Jabatan-jabatan di pemerintahan daerah Yang mana tau ya Yang berafiliasi Secara politik Tentu bisalah Apa namanya ASN di berafiliasi Walaupun tidak dinampakkan ya Bisa jadi seperti itu Karena pertemanan Bisa melalui DPRD Bisa diminta kepada Untuk mempengaruhi gubernur Atau Siapalah yang punya kuasa Sehingga dengan posisi seperti itu Oke lah Tapi Ada bergening lah Ada bergening position Ada barter barangkali ya Bisa jadi seperti itu Kita kan gak tau di belakang itu ya Tapi dalam politik itu dimungkinkan saja Karena begitu Dalam konteksnya gitu Nah tapi di Sumatera Barat Ya posisi jawab Apa sih yang dibergening Ya itu jadi pertanyaan Ketika kemudian Saya narik dukungan terhadap angket gitu ya Kira-kira dapat apa gitu Ya posisi-posisi Paling-paling pokir Pokir gak itu Hak konsisional juga Sudah diatur Dalam amin daerah Ada gak ada keributan Tetap Pasti dapat Pasti dapat Gak bisa juga Atau mungkin besarannya Kalau selama ini tetap ada Tapi besarannya kecil kan Nah itu masalah Ya bisa Tapi besarannya ditambah gitu Karena begini Dal Kalau hal begini dibiarkan Seperti ini terus ya DPRD-nya Terus saya mengatakan DPRD akan semakin manur Ya Artinya Keributan-keributan Noisinya di DPRD itu Akan dianggap sebagai ya Anu aja sih Karena anu aja bergeling Ya Mungkin bicara Apa Nambah-nambah Apa lah ya Program Akan seperti itu gak sih Bisa Karena Karena Orang akan melihat ya Ternyata Apa ya Kalau istilah bahasa Di media itu kan Bombastis betul ya Orang Gegap kempita Menunggu Tapi tiba-tiba di Harapan itu dimusnahkan gitu Akhirnya ya orang melihat Oh kalau gini DPRD jadi presiden juga Nantinya Presiden buruk juga Ini kan kalau ada sesuatu yang Ingin dilakukan DPRD Eh nanti juga akan Akan apa namanya Akan batal juga Akan kandas juga gitu Jadi gak percaya lagi Bisa menurunkan trust gitu Atau gak apa-apa tuh Nanti Kalau udah ketemu gubernur Selesai itu Bisa jadi seperti itu Saya khawatirnya seperti yang Bung Charlie sampaikan tadi Dari awal sudah saya duga Kan jadi Ada praduga Akhirnya terbuka Kita angket COVID Itu udah clear tuh Iya Tidak ada rekomendasinya Bahkan kan Tidak juga ada follow up Tidak ada follow up Angketnya Interpelasi jalan-jalan Sekarang ini Kalau COVID kan sudah Sempat jalan ya Sudah keluar rekomendasinya Sudah keluar rekomendasi kan Apa nih evaluasi Tanya nanti Ini ada jalan-jalan Kenapa tidak Lalu ini juga Ini kan yang baru-baru Ribu juga lagi Muncul lagi masalah Dana-dana apa Dan segala macam Kasus sakti kurus lah Oh iya Kambing mati lah Begitu terburu-buru Angket aja Jadi akhirnya kan Jadi Olo-olo Olo-olo jadinya Gimana itu Iya itu jadi presiden Jadi menurut saya Jadi apa yang nanti Dilakukan oleh DPRD Orang akan Ya akan senyum-senyum Saja menanggapi ya Ini kan Di awal sajalah Seperti ini Tapi nanti Di akhirnya Tidak akan ada Seperti yang dibayangkan Jadi kalau bahasa Yang saya juga tulis Artikelnya Semacamnya Sensasi aja Jadi Gimik Gimik aja lah Konteks ini ya Jadi kalau begini caranya Ya lama-lama Kepercayaan publik itu Akan turun Mesti kan itu Harus dipenuhi Apapun akhirnya nanti Ya saya kan Tidak juga berharap Dalam konteks ini Misalnya Oh harus ada Akhir ujungnya itu Berhenti Gubernur itu Terlalu jauh Panjang ceritanya itu Kan paling Ada peringatan-peringatan lah Koreksi-koreksi lah gitu Nah ini yang kita harapkan Jadi ada pembelajaran Di sana gitu Nah tiba-tiba Dihentikan dengan alasan Tidak ada persoalan Bahwa Gubernur sudah bisa Apa namanya Apa istilahnya itu Bisa menerima Dan akan hati-hati Jadi seakan-akan memang Salah Gubernur itu Kalau mau kesimpulan seperti itu Cuma persoalannya Kok sampai kesimpulan seperti itu Apakah memang diteliti Apakah diselidiki Mesti kan hak angket Yang mengatakan seperti itu Nah ini Nggak tuntas gitu Sebenarnya kan kita Berharapnya gini Di forum angket Itu kan terbuka Jelas motifnya Siapa pelakunya Lalu Bahkan jadi Anjang klarifikasi kan Bahwa yang bersangkutan Memang nggak ada Urusan sama Gubernur Atau yang lain macam Ailap Waktu itu kan Kita agak sedikit memalukan Karena Gubernur baru Ya Baru jadi Gubernur Sehingga mungkin Ya belum Tapi Beliau sudah Mau dua periode Jadi Wali Kota Saya nggak yakin itu Nah dalam Waktu jadi Wali Kota pun Mengeluarkan kebijakan yang sama Nah Jadi Makanya disitu Jadi peraduga-peraduganya Nah itu dia Kalau da'al Tiba-tiba jadi Gubernur Kira-kira saudara Tidak datang begitu Tidak tahu kan Karena Anda punya pengalaman Pengalaman sebelumnya Jadi Wali Kota Itu yang harus diklarifikasi Itu yang sebenarnya Saya pikir ini Bahkan Kalau nggak diselesaikan Jadi goreng yang politik Terus Oh iya Iya kan Ini mungkin Tenang Sampai sini ya Nanti menjelang 2024 Nanti Kalau Pak Gubernur Mau lagi maju Ini kan jadi Bahan kampanye juga Bahan Nah orang-orang yang Sebut-sebut Orang Gubernur Mereka kan juga Diklarifikasi kan Ya walaupun Mereka bersih juga kan Nah Walaupun secara hukum Sudah selesai ya Tapi kan dalam konteks politik Dalam arti bahwa Fungsi DPRD Besok orang-orang tuh Kalau dia Mau bikin usaha baru lagi Kamu yang Kan jadi persoalan kan Padahal niatnya baik Untuk bisnis Membantu Mengembangkan Oh janganlah Bapak Itu dulu ya Jadi persoalan Jadi kan Nggak nyaman juga Langkah politik Setuju Ada hal gini Kata DPRD Ini pembelajaran Bagi Gubernur Bagi gubernur Kedepan tuh Membil kebijakan Kalau saya balik Logikanya gimana Tidak pembelajaran juga Bagi DPRD Harusnya Hati-hati Untuk memutuskan Saya pikir iya Karena ini kan Kepercayaan DPRD ini kan Dibangun dari Kepercayaan publik Karena dia wakil masyarakat Nah ketika dia Membuat kebijakan Yang tiba-tiba Pertamanya Memberi harapan Tiba-tiba Pamungkas Di busnah kan Orang nggak percaya lagi Kalau begini Dia tahu juga Gimik aja ini Sensasi aja ini Nah ini jadi persoalan Jadi Bapak-Bapak Ibu Di DPRD Provinsi Ini pesan nali Dan saya setuju Bahwa ini bukan Pembelajaran bagi Benar Berhenti nyangket ini Tapi pembelajaran Bagi DPRD Ya besok-besok itu Kalau nggak serius Dengan angket itu Ya mending nggak usah gunakan Mending hiring aja lah Diikuti aja lah RDV Pendapat aja Panggil Pak Lainasnya Bapak biasa aja Sudah selesai itu Selesai itu Sebab ketika menggunakan Hak angket ini kan Implikasi politiknya sebenarnya Betul Dan Apa ya Gemanya di ruang publik Luar biasa gitu Padahal udah dibiasakan Biasa aja Ini kan hak konstitusional DPRD melaksanakan fungsi Sama dengan 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 bubernur misalnya Dia punya Kewenangan-kewenangan Sesuai dengan tugasnya Kan menggunakan itu saja Nah DPRD Di banyak daerah kan jarang Menggunakan itu Betul Saya pikir udah maju nih DPRD sebar ini Betul Jadi ketika orang melihat Ada gak kita menggunakan Angket ini Misalnya DPRD di provinsi lain Oh ada sepatra barat Biasa saja Biasa saja Ini pembelajaran sebenarnya Jalan aja pemerintahan Ya jalan aja Pemerintahan gak masalah kan Nah ini barangkali DPRD juga Supaya gak prematur Angketnya Nah itu Karena gini Jadi besok diukur lah ya Kalau rasanya Tanpa angket bisa diselesaikan Mending gak usah lah Dileparkan angket Ya ke depan pun nanti Kalau gubernur Siapa pun lah gubernur ke depan Ketika ditanya Oh itu buat hak angket Ujung-ujungnya gak apa-apa Itu nanti berhenti aja Itu hak angketnya Kan jadi presiden juga Nah dulu kan Kalau kita lihat di nasional Saya gak memaklumi Di level nasional itu Angket gagal ya Kenapa? Karena memang konstelasi politiknya kan Jelas ya Mayoritas kan Partainya pemerintah Jadi zaman PSBI pun juga begitu Jadi beberapa angket itu gagal Dan memang dingin ya Karena memang ya Sebagian besar Partai itu Yang mengusung itu Juga partai yang Kemudian berada di pemerintah Artinya Bisa dibendung lah Oleh parlemen di waktu itu Jadi presiden pun Gak perlu ikutan juga gitu Nah kalau di kita ini kan Sebenarnya kalau konsep Cek NBLS itu udah bagus Jadi antara partainya Gubernur dengan GDPRD itu kan berbeda Ya Dan Untuk tidak mengatakan Dia minoritas Tapi suaranya lumayan lah Nah Dengan suara mayoritas saja Di DPRD ini Kemudian bisa gagal Begini kan aneh ya Dihar rasanya Iya Kalau itu suara PKS berapa? Lapan Tambah P3 berapa ya? P3 4 atau 5 Ya Tambah partai-partai yang Absen dengan itu Menuh syarat untuk maju Sebagai apa ini kemarin kan? Iya menuh syarat kan? 13 itu Nah Ya bagi saya sebenarnya Ini kan Pembelajarannya bagaimana Penyelenggaran pemerintahan Konsep check and balance Berjalan gitu Jadi Gubernur sebagai Kepala daerah itu Membuat kebijakannya Memang Harus mendapat pengawasan DPRD Itu aja sebenarnya pesannya itu Nah tapi kan ketika Ada kebijakan Yang publik bertanya Benar atau salahnya Tidak ada jawabannya Menyandra Gubernurnya Dan sekaligus juga Menjadi pekerjaan rumah DPRD yang gak selesai Sebab pernah dalam sejarah Misalnya nanti kan Pada hak angket Tentang sumbangan Gubernur secara politik Gimana penyelesaian? Gak ada kan Ini sayang sekali Menurut saya gitu Nah Supaya ada hal Kemudian jangan dianggap Nyinyir ya Harus mendorong angket Gak saya gak nyinyir Tapi saya lebih Saya setuju Saya termasuk Yang mendukung juga Supaya kita terbiasa aja Dengan angket Ini kan karena Dia gak biasa Kita pakai gitu Jadi Semacam apa ya Agak-agak sakral gitu Sakral Kepada gak sakral-sakral juga Biasa aja Cuma buktinya Buktinya hak interpelasi Biasa aja Ternyata kan gak apa-apa Dan diberi penjelasan oleh Pak Irwan Prajno Kelebihannya kan bisa Manggil-manggil orang Kalau dianggap itu kan Bedanya kan cuma bisa Manggil-manggil aja Beda dengan RDP Kan manggil orang Minta bahan Yang macam kan Nah terakhir Supaya da'al Jangan Nyinyir ya Bukan Merasa sia-sia juga Kan ditanya-tanya juga Gitaral Saya juga ditanya-tanya Waktu itu ini Gimana nih angkek Semacam-macam Sudah kasih pendapat Blablabla gitu Ternyata gak jadi Ini masalah kan Kira-kira Kalau saya secara hukum Barangkali udah selesai lah Karena sudah ada Kepolisian peningkat hukum ya Saya justru membedakan itu Iya maksud saya Itu kan persoalan lain Ya itu kan Untuk mencari Pertanggung jawab pidana Yang ujungnya dipindah Dan dibuktikan oleh Kepolisian tidak ada persoalan Kepolisian Tapi secara politik Menurut saya Masih ada beban Menurut saya gitu Itu yang saya bilang tadi DPRD meninggalkan Pekerjaan rumah Yang harus diselesaikan itu Beban bagi sih? Bagi DPRD sendiri Seperti Bung sampaikan tadi Bagi Pak Gubernur juga Karena dia akan Tersandra Dengan Dengan apa yang Kebijakan dibuat itu gitu Jadi Harus dituntaskan Menurut saya Nah tapi kalau diputuskan Bahwa ini tidak perlu lagi Angket ya Kita sebagai Masyarakat Tentu menerima Dalam arti ya Ya sudah lah Selesai secara politik Dalam konteks mereka Tapi di publik Menyisahkan pertanyaan-pertanyaan Tidak terjawab Ini pekerjaan Kedepan Tidak tahulah Apakah memang akan menjadi Bahan lagi Atau gimana DPRDnya Saya tidak mau menggunakan Kata-kata itu Tapi nanti bisa Bapak Ibu bayangkan Ini kan lagi semangat-semangatnya Tiba-tiba kendor Ada bahasa Tapi tidak Tentu Oke Terima kasih Ini PR Bagi masyarakat Juga kita Semua Untuk tetap Mengawal bagaimana Fungsi pengawasan itu berjalan Dan DPRD juga Ya Supaya serius gitu ya Serius dalam artian Gunakanlah Hak-hak itu Sesuai dengan Peruntukannya gitu Jangan hanya untuk Sekedar Gertak sambal Menaikan bergening Dan semua macam Supaya tidak Angkat-angkat cahayam juga Nah gubernur saya pikir Bisa mengambil pembelajaran Bahwa walaupun Prematur ya Angketnya gagal Tapi kan Setidaknya persoal kemarin Tidak berlanjut Ya Fokus untuk menyelesaikan Program pekerja Mudah-mudahan Beberapa masalah yang Baru muncul lagi kemarin Itu tidak juga Menyandera lagi ya Persoalan Satu kurus Dan semua macam itu Kepala Dinas bermasalah Sudahlah itu mungkin Bisa diselesaikan Melalui RDP RDP Nggak usah dulu Tapi Terlepas dari itu Kita memang harus Membiasakan itu Supaya kemudian ya Bahwa Hak angke Interprelasi itu Bukanlah sesuatu yang Sakral Sakral juga gitu Itu sebuah proses Normal-normal saja Yang penting hasilnya ada Bahwa Tidak ditemukan dugaan Pelanggaran Bahwa ditemukan dugaan Pelanggaran Ya apa rekomendasinya Perbaikan Macam-macam Mungkin itu saja Yang kemudian diharapkan Oleh publik Kita juga gak muluk-muluk Ya harus berhenti juga Gubernur Nggak mungkin itu Itu berat sekali itu Apalagi Bisa mengganggu pemerintah juga Jelas Begitu Ralf Ya Barangkali Pembelajaran untuk semua lah Publik pun tetap harus mengawal DPRD juga Supaya DPRD-nya ada Lebih bijak Kalau saya menjelaskan Lebih bijak lagi lah Untuk menggunakan semua hak Yang dimiliki secara konstitusional Gubernur pun akan Hati-hati untuk membuat kebijakan Saya pikir itu saja pesan kita Baik Terima kasih Ralf Salam BCL semua Salam Kami ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa di video selanjutnya